Saat mengingat binatang yang sudah punah, ataupun spesies baru, biasanya yang terlintas di pikiran kita, dinosaurus, mamut, dan jenis serangga baru. Tapi ada juga jenis anjing yang telah punah, dan juga jenis familiar yang ternyata masih sangat baru. Awas, banyak keuuan menantimu. 1. Berak Dupuy Anjing pemburu asal Perancis ini sangat cepat dan tangguh. Tubuhnya tertutup oleh bulu putih dan bercak besar kecoklatan di sana-sini. Menariknya, menurut teori, anjing ini bisa dikembang biakan lagi, meskipun sudah punah pada pertengahan abad lalu. Caranya, dengan menerapkan metode seleksi, yaitu menyilangkan ras-ras tertentu sehingga menghasilkan berak dupuy. 2. Anjing Hare Indian Nama anjing ini berasal dari nama suku pribumi Hare Indian di Kanada. Karakternya ramah dan setia. Bulunya yang tebal melindunginya dari hawat dingin. Anjing ini juga membantu orang Indian berburu, serta menjaga mereka dari koyote liar. Menurut sebagian orang, anjing jenis ini dibawa oleh bangsa Viking lebih dari 2000 tahun yang lalu. Beberapa juga meyakini anjing Hare Indian merupakan persilangan antara koyote dengan anjing Islandia. Anjing jenis ini tidak menggonggong dan bisa mengintai mangsanya diam-diam, sehingga termasuk pemburu yang sangat ulung. 3. Molossus Adalah jenis anjing Yunani kuno. Anjing ini dianggap sebagai nenek moyang anjing Mastiff modern. Tubuhnya besar, mirip seperti beruang kutub kecil. Molossus juga merupakan anjing penjaga rumah dan penjaga ternak yang baik. Semua pencuri di dunia ini akan enggan memasuki wilayah kekuasaan anjing ini. Dan terutama, anjing jenis ini juga sangat berbakti. 4. Alpine Mastiff Merupakan nenek moyang anjing St. Bernard dan Mastiff modern. Inilah jenis anjing yang terbesar di Inggris. Bahkan sebagian, panjang kakinya mencapai 1 meter dan beratnya mencapai 160 kilogram atau lebih. 5. Spaniel Air Inggris Jenis anjing lucu ini menghilang total sebelum pertengahan abad lalu. Anjing ini digunakan untuk berburu binatang air karena mampu menyelam. Dipercaya, para peternak terinspirasi oleh anjing ini untuk membuat ras peniel Irlandia. 6. Thesem Salah satu jenis anjing tertua ini pertama kali disebut-sebut pada lukisan dinding di Mesir kuno. Anjing ini adalah nenek moyang jauh dari ras Basenji. Kakinya panjang, telinganya runcing, dan ekornya bengkok. Dari luar, Thesem terlihat seperti anjing greyhound modern. Anjing ini sangat cantik dan menawan, serta pemburu yang andal. 7. Anjing Turnspit atau anjing dapur Anjing mungil ini dikembang biakan di Inggris pada abad ke-16. Dulunya, anjing ini dipakai sebagai mesin di dapur untuk memutar tusuk pemanggang daging. Si anjing akan berlari di dalam roda seperti tupai untuk memutarnya sehingga daging terpanggang sampai matang. Tubuhnya sangat kuat, tapi kecil. Jenis anjing ini menghilang pada pertengahan abad ke-19 karena roda dapur itu sudah tidak dipakai lagi. 8. Bull dan Terrier Muncul pada abad ke-19 di Inggris. Karakternya lincah, sangat kuat, dan tahan banting. Anjing ini adalah hasil persilangan antara bulldog Inggris lama dengan berbagai jenis terrier. Para peternak tidak begitu memusingkan penampilan anjing ini saat mengembang biakannya. Jadi, kata lucu kurang tepat di sandangnya. Tapi, bull dan terrier ini sangat lihai menangkap tikus. 9. Tecici Anjing mini dan lucu ini adalah nenek moyang langsung dari anjing Cihuahua. Pertama kali disebut pada abad ke-15 sebelum masehi. Suku Indian Maya paling menyukai jenis anjing ini. Tecici selalu dikubur bersama pemiliknya karena dianggap sebagai penunjuk jalan setelah kematian. Tidak seperti Cihuahua, anjing Tecici bisu dan bisa memanjat pohon seperti kucing. 10. Anjing Seliswul atau Anjing Komeks. Tubuhnya kecil dan bulunya panjang, seperti anjing Spitz. Namanya diambil dari nama pesisir Salis, yang sekarang menjadi wilayah Washington dan British Columbia. Anjing kecil ini diberi makan ikan salmon dan tidak pernah berbaur dengan jenis anjing lain. Selain itu, anjing Seliswul dianggap sangat berharga karena bulunya tebal dan bisa dijadikan selimut hangat berharga mahal. Anjing ini tidak lagi dibutuhkan saat orang Eropa mulai membawa selimut biasa yang harganya murah ke Selis. 11. Anjing Beruang Taltan. Jenis ini dikembang biarkan di Kanada oleh suku Indian Taltan. Tubuhnya kecil, panjang kakinya 35-45 cm, telinganya runcing, serta moncongnya panjang dan bagus, sedikit menyerupai rubah. Meskipun mukanya lucu dan badannya kecil, anjing ini membantu peternaknya berburu beruang dan menyerang hewan mengerikan ini tanpa ampun. 12. Paisley Terrier Di dunia modern, kita sering memelihara anjing hanya untuk kesenangan atau hiasan. Wah, kalau begitu, Yoxer Terrier pilihan yang tepat. Tapi dulunya, anjing ini dipelihara bukan untuk tujuan itu. Ini dia, Paisley Terrier. Nenek moyang dari Yoxer Terrier dan Sky Terrier ini dibiarkan di Skotlandia. Anjing ini memang disayangi oleh pemiliknya, tapi bulunya yang panjang perlu perawatan ekstra. Oke, jenis-jenis anjing yang telah kusebutkan tadi memang sudah punah. Kita juga punya jenis-jenis baru yang belum lama ini muncul. Mungkin, sebagian di antaranya lebih mudah dari umurmu. Hmm, yuk kita lihat. 1. Kita tentu familiar dengan ras Husky. Tapi di era 1970-1980-an, terseleksi ras baru. Mini Husky. Yap, bisa kamu tebak sendiri. Husky yang sama, tapi lebih kecil. Taukah kamu, Bull Terrier juga punya adik seperti Husky lho? Miniatur Bull Terrier. Badannya memang cuma mencapai tinggi anjing Cihuahua. Tapi anjing ini sangat kuat dan berotot. Meski kecil, anjing ini berani menyerang anjing yang lebih besar. 2. American Bully Adalah anjing yang sangat populer saat ini. Memang terlihat menyeramkan, tapi anjing ini dikembang biarkan secara khusus untuk menjadi hewan peliharaan yang penyayang. Banyak yang masih bingung membedakan anjing ini dengan American Pit Bull. Padahal kedua ras ini berbeda. American Bully adalah ras yang lebih baru dan baru diterima sebagai ras yang berbeda pada 2004. 3. Chinook Si anjing kereta luncur Anjing ini mampu menarik beban berat. Chinook memerlukan aktivitas fisik dan gerakan terus-menerus, jadi tidak cocok hidup di dalam ruangan. Jenis anjing ini pertama kali dikembang biarkan pada awal pertengahan abad ke-20, tapi hampir punah pada 1970-an dan baru terselamatkan pada 2010-an. Sekarang ini, anjing chinook termasuk ras yang paling langka di dunia. 4. Puggle Anjing hias ini berasal dari percampuran antara Pug dan Beagle. Jelas saja, termasuk anjing yang terlucu di dunia. Eksperimen untuk menghasilkan keturunan ini dimulai pada 1980-an, tapi baru menjadi populer pada era 1990-an. Meskipun sangat terkenal, anjing ini belum diakui sebagai ras resmi oleh penampungan anjing manapun di dunia. 5. Pada 2015, Dark Sun dan Pit Bull tidak sengaja disilangkan di Amerika Serikat. Dan begitulah kisah munculnya jenis Dark Sun Bull. Tak lama kemudian, ras ini menjadi bintang di internet. Dengan sendirinya, anjing jenis ini punya sifat-sifat dari kedua ras tersebut. Darks Bull adalah anjing lembut dan penyayang, sekaligus bisa menjadi pelindung yang menakutkan, tanpa gentar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi pemiliknya. 6. Chigel Campuran dari Beagle dan Chihuahua Anjing ini termasuk jenis yang terlucu di dunia. Semuanya lucu, kan? Anjing ini dipelihara hanya untuk menyenangkan dan menyayangi pemiliknya. Kemampuan berburu dari Beagle masih ada dalam diri Chigel, tapi sangat sulit mengajarinya berburu. Sudahlah, biarkan saja hewan ini tetap menjadi binatang Instagrammu dan belahan jiwamu. 7. Chaski Coba tebak, anjing apa ya? Yang tubuhnya gendut dan menarik? Chaski merupakan campuran dari anjing jenis husky dan chow-chow. Meskipun penampilannya imut dan lucu, Chaski adalah penjaga yang baik dan tak mengenal takut. 8. Bullpei Persilangan antara anjing Bulldog Inggris dengan Sharpe dari Tiongkok. Meskipun terlihat sangat malas, anjing ini sangat aktif dan keras kepala. Bullpei perlu banyak olahraga, kalau tidak, tubuhnya akan cepat gemuk. 9. Anjing ternak ekor tebal asal Australia Anjing ini bukan jenis baru dan masih tetap ada sampai saat ini. Jenis anjing penggembala ini termasuk yang paling luar biasa di dunia. Dikembang biakan di Inggris, tapi dibawa ke Australia pada awal abad ke-19. Yang paling unik, tidak seperti anjing penggembala lain. Anjing asal Australia ini tidak menggonggong. Anjing ini akan mendekati satu hewan ternak dari kawanannya, lalu menggigit kakinya. Dan setelah itu, segera menghindar supaya tidak tersepak oleh kakinya. Begitulah caranya mengatur sekumpulan ternak. Hmm, yang lihai mengatur kerumunan, gigitanmu menyakitkan lho. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton.